Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kami mau berbagi pengalaman cara menghapus data pinjaman online di aplikasi Aku Laku dan juga aplikasi Tunayu Ya, bagi teman-teman sekalian yang pernah mengajukan pinjaman di aplikasi Aku Laku untuk aplikasinya yang ini Dan juga aplikasi Tunayu untuk aplikasinya yang ini Ketika pinjaman teman-teman ditolak di kedua aplikasi tersebut Maka kami sarankan buat teman-teman sekalian untuk segera mengajukan permohonan penghapusan data-data pribadi Atau data-data penting yang sebelumnya pernah teman-teman masukkan ke dalam aplikasi Aku Laku Ataupun aplikasi Pinjam Yuk ketika mengajukan proses peminjaman ya Untuk data-data penting tersebut antara lain data KTP kita, nomor HP, nomor rekening, dan data-data penting lainnya Oke langsung saja kita masuk ke tutorial ya teman-teman Jadi kita masuk ke Playstore, kita ke pencarian langsung Kita ketikkan aplikasi Aku Laku ataupun aplikasi Tunayu Seperti ini Selanjutnya ya disini kami praktekan ke aplikasi Aku Laku Nanti bagi teman-teman pengguna aplikasi Tunayu Teman-teman tinggal ikutin saja step by stepnya Jadi kita buka aplikasi seperti ini Tanpa harus menginstal teman-teman Jadi kita masuk ke kolom rating dulu Jadi disini untuk masalah rating tidak ada paksaan Jadi bebas mau memberikan rating bintang 1-5 Yang perlu teman-teman ikutin ini Kami sudah mempersiapkan sebuah kalimat Yang bunyinya itu yang terhormat Bapak atau Ibu Saya yang bernama titik-titik Untuk titik-titikin teman-teman isi nama teman-teman sekalian Meminta tolong untuk menghapus data pribadi saya di aplikasi ini Dikarenakan pinjaman saya tidak dapat diproses atau ditolak Saya tunggu balasan dari Bapak Ibu Terima kasih Selanjutnya kita posting teman-teman Setelah diposting dia akan muncul disini ya Langkah selanjutnya tugas kita tinggal menunggu Sampai nanti ada respon atau balasan dari pihak aplikasi Biasanya mereka itu membalasnya satu harian Dan pada intinya mereka bakal membalas komentar kita ini Maka dari itu semua data kita bakalan disetujui Terhapus seluruhnya di dalam aplikasi tersebut Oke teman-teman selamat mencoba Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya